Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti back cover atau battery cover atau backdoor di HP Oppo Nah, kira-kira caranya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya Enjoy Oke, sebelum melanjutkan video tutorial ini Buat kalian yang baru saja gabung di channelnya Mr. Dennis Jangan lupa ya untuk dukung channelnya Mr. Dennis dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Klik like jika kalian suka dan klik bagikan jika video ini sangat bermanfaat Oh iya, jadi kemarin ada yang tanya, Bang bisa nggak sih si casing belakang HP Oppo ini diganti? Dan jawabannya tentu bisa dong Terus beli casingnya di mana Bang? Nah, kalian bisa cari atau kalian bisa beli di online shop atau di marketplace-marketplace Dengan kata kunci casing HP dengan merek dan tipe yang kalian punya Atau backdoor ya Kata kuncinya backdoor HP dengan merek dan tipe yang teman-teman punya nih HPnya merek apa dan tipe berapa Kalian tulis aja di kolom pencarian nanti disitu ada Nah, untuk harganya relatif dan tergantung merek dan tipe-nya ya Nah, untuk backdoor sendiri atau casing belakang itu sendiri Untuk saat ini ada dua tipe kalau menurut sepengetahuan saya Yaitu ada yang tipenya di lem, ada juga yang cuma ditempel Atau nggak pakai lem lah ya Jadi kalau yang di lem itu teman-teman bukanya itu harus dipanaskan terlebih dahulu Nah, sedangkan kalau yang ditempel teman-teman tinggal menggunakan tangan kosong Seperti handphone yang saya punya ini Nah, ini si Oppo A7 Untuk casingnya yaitu belum di lem Nah, cara bukanya gampang banget Teman-teman jangan lupa untuk keluarkan terlebih dahulu si slot SIM-nya Kemudian gunakan kuku Untuk membukanya seperti ini Jadi ini tanpa lem ya teman-teman Jadi bisa langsung dibuka Tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu Nah, seperti ini Oke, kemudian kita buka sekelilingnya Dan hati-hati jangan main tarik aja Karena di sini ada sensor finger frame Dan di dalamnya sini ada fleksibel Tuh, lihat Kalau teman-teman langsung tarik, langsung betet Ini pasti putus Jadi harus hati-hati Oke, jadi sudah terbuka dan terlepas seperti ini Jadi saya mau ganti si casing belakang ini Si backdoor-nya Oppo A7 Karena ini udah rusak Udah Cet-cetnya udah rontok ya Udah terkelupas Barat-barat Parah lah ya Jadi Udah tidak layak buat dijual Oke, langsung aja Kita ganti Oke, langsung aja kita unboxing Si casing si backdoor-nya ya Si backdoor ini baru saja tiba Untuk backdoor-nya saya beli di online shop Nah, seperti biasa Kalau kita beli aksesoris handphone tuh Untuk packaging-nya lumayan-lumayan safety ya Lumayan rapi Dikasih box Sama bubble wrap Biar nggak pecah Oke, kita singkirkan untuk box-nya Dan ini dia Untuk backdoor-nya Saya cuma beli satu Karena handphone-nya cuma satu Alah, mantap Oke Disini tertulis A7 Ini saya dapatkan dengan harga yang relatif murah Kisaran Rp50.000-an ya Udah pulset Nah, yang perlu teman perhatikan Ketika membeli backdoor Teman-teman harus perhatikan si antenanya ini Harus mudah terpasang Antena, antena Nah, ini dia Untuk set Kemengkapannya ada Apa namanya ini? Kamera lens ya Sama tombol-tombolnya Nah, disini teman-teman harus perhatikan Teman-teman harus beli yang Sudah terpasang pin antena Nih, yang hitam-hitam ini Saya kasih lihat Yang ditanda merah ya Nah, itu kalau nggak terpasang Atau nggak ada Nantinya sinyalnya bakal lemah Atau sinyal nggak kuat Karena itu adalah Sinyal atau antena Antena sinyal sama antena wifi Sama bluetooth juga Oke Jadi harus diperhatikan Kalau nggak dapat Ini mending nggak usah dipasangkan Nanti bakal bermasalah di jaringannya Oke, ini dia untuk Apa namanya Lensanya Kita coba Rakit terlebih dahulu Cuman sayang ini Nggak ada lemnya ya Nggak dapat lem nih Waduh PR Lemnya belum punya Oke, kita pasang tombolnya terlebih dahulu ya Kita pasang tombolnya aja dulu Ini tombol volume Kita gunakan bantuan pinset Karena kecil sekali Kebalik kali ya Coba tukar Agak susah ya Kita coba tukar Kayaknya kebalik sih Lepas mulu Oke, ini dia untuk tombolnya Sudah terpasang ya teman-teman Untuk tombol volume Dan tombol power on off Ini sudah terpasang Sekarang kita pasang Ini apa namanya Lensa ya Lensa kamera Nah, kebetulan untuk lensa kameranya Ini nggak ada lemnya ya Kemudian Saya coba Pasang yang Lama aja ya Biar gampang Yang udah terpasang seperti ini Dan ini yang baru Karena nggak ada lemnya Saya Pakai yang ini aja Paling saya coba Kasih lem dikit Buat di Frame-nya Frame lensanya Nah, kita kasih lem seperti ini ya Jangan banyak-banyak Asal ada lemnya aja Nanti dia bakal Lemnya tuh bakal mengeras ya Bakal Mempel lengket banget Oke, dikit aja Seperti Aduh jatuh Seperti ini Kita pasang di sini Seperti ini ya teman-teman Perhatikan tuh Oke Oke Oke, dia udah Terpasang Udah lempel Kemudian Kita lanjut Pasang Apa nih Ya, ya Penjel free-nya ya Ini ada sensor Penjel free Jangan sampai Ketinggalan Jangan sampai lupa Nanti bolong Nah, kita copot aja Copotnya Teken aja Kayak pakai jarinya seperti ini Ditekan Nah, karena dia ada lemnya juga Hati-hati ya Jangan terlalu keras Jangan terlalu Kenceng Tapi jangan ragu-ragu juga Ups Oke Ini dia udah lepas Sekarang Kita kasih lem juga Di bagian sensor Penjel free-nya Di bagian Ujungnya aja ya Nggak usah Terlalu Banyak-banyak Oke Nah, ini dia Udah Kita tutup dulu Biar nggak kering lemnya Oke Kemudian Kita pasang aja Tempelkan Si sensor fingerprint-nya Seperti ini Kita Balikan dulu Kita lihat Oke Ini dia Sudah terpasang Dan kita tinggal Tunggu kering Sebentar ya Biar lengket Oke Saya rasa udah cukup Langsung aja Kita pasang Si Ininya ya Si cover-nya Nah Kita tempelkan Terlebih dahulu Si Finger fingerprint-nya Nih Seperti ini Coba perhatikan Jadi Si fleksibelnya Kita tempelkan Terlebih dahulu Ke soket Si mainboard Nah Seperti ini Oke Oke Setelah terpasang Kita tutup Si cover-nya Kita tempelkan Mulai dari Atas ya Ditekan Kayak gini aja Kemudian bagian bawah Kemudian bagian samping Oh iya Siti-ati Tombolnya Lepas nih kayaknya Kita buka dulu ya Kita buka lagi Si tombolnya Lepas kayaknya tadi Kena guncangan Uh Gak keras Tengah hati Oke Kita coba Benderin lagi Si tombolnya Malah copot Oke Ini dia Sudah terpasang lagi Ya teman-teman Si on-off-nya Kita pasang lagi Kita usahakan Tempel Di atas dulu Lalu Di bagian sini Tombol Biar gak lepas lagi Kemudian Tombol volume Oke Nah Udah rapet semua ya Oke Kemudian Slot scene nya Oke Dan ini dia Sudah berhasil Terpasang Jadi Handphone nya Jadi apa namanya Bagus lagi ya teman-teman Jadi mulus lagi tuh Yang sebelumnya Udah pada Kotor Kotor lagi apa Barat-barat Nah untuk lain apa Si layarnya Tinggal dikasih Temperate glass ya Jadi Bagus lagi Oke teman-teman Jadi ini dia Untuk hasil Dari Ganti Backdoor Si OPPO A7 Atau casing belakangnya ya Untuk hasilnya Seperti ini Dan Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat kalian Yang udah Mau menonton Video ini Dari awal sampai Akhir Mungkin cukup sampai Disini aja Video tutorial kali ini Saya Deniz Ijin pamit Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.